selamat pagi selamat pagi aku baru bangun tau tadi jam sembilan selim baru bangun jam sembilan tadi terus langsung mandi cuci muka sikat gigi Gak pernah suruh pagi ya Ini pertama kali saya suruh pagi Soalnya sebenernya saya gak bisa bangun Cuman karena Nanti bakalan sibuk banget Takutnya gak sempet showroom Jadi saling showroom dulu Begitu Jadi ini saling abis showroom Nanti mau kegiatan Mau langsung kegiatan Semangat kegiatannya iya makasih ke kak Sampai jam berapa showroomnya Gak tau sih Mungkin Jam Jam 11 atau bisa lebih Jangan lupa sarapan Iya kakak Kakak juga jangan lupa sarapan Apa itu sarapan? Emang kalian gak sarapan? Dengerin sambil kerja Tunggu sarapan foto Oshii Emang belum post di Tinti Belum ada yang post foto Oshii Gak pernah sarapan? Gak pernah sarapan Adminnya ketiduran Tapi kan admin Tinti kan Setiap harinya ganti-ganti guys Jadi kayak Setiap hari itu adminnya beda Jadi semua member Tinti itu kebagian admin Main rune factory Dimana? Dulu main rune factory Di Nintendo DS Di Nintendo DS Habis itu Rusak Sama ilang Kan ada dua Satu punya kokos Satu punya selin Satunya rusak Terus satunya ilang Udah rusak Ilang lagi Gitu kan Dua-duanya ilang Terus Akhirnya mainnya Di handphone Pakai emulator Sali gak pernah beli switch Sali gak pengen beli switch Pengen sih Cuman Gimana ya Mahal banget Kayak Sayang gitu Terus itu pun Kayak gamenya Nanti harus beli lagi Jadi kayak pisah gitu loh belinya Switch Lite Switch Lite juga sama aja Mahal Kayak Sayang aja gitu Kayak Di umur sekarang gitu Kayak udah sayang Itu loh Kalau misalkan Buat beli itu Pengen beli Cuma kayak Sayang aja Main Barbie aja Betul sekali Mana ada kayak Nggak Nggak kok Cailin itu apa ya Uangnya semua Mau buat kuliah Jadi Pasti nabung 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 Nanti buat kuliah Gitu Udah harus mulai mikirin kuliah Bukan mikirin buat Main game lagi Ya Ya gitulah pokoknya Mau kuliah apa Mau kuliah arsitek Arsitek Kalau beli barang mahal Dan jarang kepakai Sayang Iya bener Mama Yisalnya juga bilang Kayak gitu Kesailin Kalau misalkan Kamu pengen beli apa-apa Dipikirin dulu Itu nanti Kedepannya bakalan Kepakai Atau enggak Tapi rata-rata Kayaknya Yang beli Nintendo Switch itu Kayak Main-main-main Terus Kalau misalkan Udah lama gitu Nggak main kan Pasti jadinya Sayang gitu Iya enggak sih Soalnya teman-teman Sayang yang pada Beli Switch itu Kayak cuma pas Pandemi kemarin doang Yang pas lagi Lockdown gitu kan Pada beli Terus Beli-beli-beli Eh Pas udah New normal Itu udah pada Gap pakai Gitu WedNS Bria-bria-baiki Ou bipolar Dih band Bria 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 Aku udah ga SMA, Kak. Aku udah lulus SMA. Udah dari tahun 2018. Switch itu apa? Switch itu lagunya, lagunya JGT48 yang di RKJ. BTW guys, aku tadi mimpi aneh lagi. Aku kayak mimpi aneh lagi. Kayak setiap hari aku mimpi aneh. Jadi saat itu aku kayak mimpi, aku mimpi kayak lagi latihan sama Tim T. Terus, bukan sama Tim T doang, kayak ada banyak member gitu lah. Terus hujan deras gitu kan. Nah kita kayak lagi latihan di outdoor gitu. Terus tiba-tiba hujan deras. Badannya kan jadi kayak kena hujan gitu kan. Terus ada maminya Selin juga. Ada orang tua gitu yang lagi nontonin kita latihan. Terus Selin bawain payung gitu kan. Selin pinjem payung sama orang. Terus Selin bawain buat mami. biar gak kehujanan. Abis itu gak lama kemudian kata mami mau makan gak gitu kan. Ayo makan gitu. Terus tapi makan disini aja deh gitu kan. Masak aja disini katanya di tempat latihan. Aneh banget. Padahal itu di outdoor gitu. Terus ya udah masak disini aja. Soalnya di rumah gak ada makanan. Lagi apa, neneknya udah makan gitu kan. Neneknya udah makan di rumah. Terus ya udah gitu kan. Masak nasi segala macem. Terus pas Selin makan gitu kayak, kok ini ada apa gitu ya di mulut. Pas dilepehin gitu. Ada serangga segede ini. Terus Selin langsung bangun gitu loh. Kayak serem banget. Serem banget. Kayak ada serangga segede ini gitu. Terus kayak Selin langsung bangun. Kenapa sih mimpinya aneh-aneh terus gitu. Gak suka. Gak suka mimpi yang aneh-aneh yang kayak gitu. Apalagi kayak memakan serangga gitu. Langsung bangun. Takut. Emang gak pernah makan serangga? Pernah makan itu apa? Belalang. Kakinya doang tapi. Soalnya kata maminya saya, kalau serangga itu kan sebelum dimasak itu kan ada parasitnya gitu kan. Terus kayak kalau misalkan kepikiran gitu, jadi dia kan beli gitu loh. Ada kegiatan apa hari ini? Latihan. Abis ini. Ih parah banget langsung ada yang ganti avatarnya ke cowok dong. Ih parah banget. Ini semacam meledek apa gimana. Selim belum mandi kah? Enak aja Selim udah mandi dong. Ini Selim udah mandi. Udah fresh. Kotel ke cowok. Ih jadi jangan pada ganti ke cowok ya. Jangan ikut-ikut. Itu namanya. Kayak semacam meledek. Yang mewar biasa, apa sini? Perihai lagi. Sekarang. Itu kita juktikan makanan di hop. Tuh. Kak Anien sama Emang Kak Anien takut sama kupu-kupu Sama dong Saya lain juga takut sama kupu-kupu Kalau Waktu itu kan Pas ke Singapura Zoo Di Singapura Ya pasti di Singapura Terus kayak Waktu itu ada tempat yang kayak kupu-kupu gitu Terus kokonya Selin sama Antinya Selin kesana gitu kan Terus Selin kayak gak berani gitu Soalnya Selin juga takut sama kupu-kupu Selin pernah liat foto kupu-kupu yang close up gitu kan Terus kayak mukanya serem gitu guys Jadi Selin takut Takut kupu-kupu Gara-gara Spongebob Emang ada apa? Di Spongebob ada Kupu-kupunya apa gimana Pokoknya Selin kayak takut sama binatang gitu loh Kayak takut sama benda hidup Semacam binatang Semak kucing Takut Kucing sih kayak kalo liat gitu Biasa aja Cuma kalo misalkan Dideketin gitu kayak Selin takut gitu loh Biasa kalo misalkan lagi makan di luar nih Terus kayak ada kucing kan suka Meong gitu kan Terus kayak di samping di luar nih Terus kayak naikin kaki Tapi kadang juga selin kasih makan gitu kan Selin gak punya hewan peliharaan Selin gak punya hewan peliharaan Punya hamster Cuma kayak Waktu itu Selin pegang hamster Juga pake sarung tangan gitu Jadi Gak pernah pegang Yang bener-bener pegang gitu Kalo Apa tadi Kalo ikan Ikan pernah Cuman kan ikan gak mungkin dong dimasukin tangannya Sama ikan itu kayak Masih aman lah kalo menurut Selin ya Gak tau kenapa tapi semakin dewasa kayak takut sama binatang gitu Semakin dewasa Padahal dulu Selin berani pegang apa aja Kayak kura-kura berani Belalang berani Selin dulu tangkepin belalang Pas kecil Terus Hamster Selin main sama hamster gitu Kayak Biasa aja cuman semakin dewasa itu kayak semakin takut Soalnya sering banget liat orang Dicakar Digigit Jidinya kan jadi takut digigit juga gitu loh Sama cicak berani gak? Enggak Salin mau cerita juga nih Satu kemarin pas Salin baru pulang Dari latihan Terus ya Salin duduk gitu kan Duduk istirahat bentar Di apa Di ruang tamu Terus Ada cicak dong Lari-lari-lari Terus naik ke kaki Selin Goli banget Terus Selin langsung Teriak gitu Apaan sih gitu kan Cicak ngapain sih gitu kan Kayak ngerti aja cicak ya Temen ku pelihara laba-laba Emang gak takut digigit sama laba-laba Ternak lele aja Ternak lele Hamster takut gak? Takut digigit Soalnya hamster Pokoknya semua binatang itu karena takut digigit Bahkan kayak sekarang Kalo misalkan liat serangga-serangga kecil aja Itu kayak Salin itu kayak takut gitu loh Sebenernya kayak Salin itu pengen pelihara Pelihara Apa sih Apa namanya Yang Oh Mini Pomerian ya Mini Pomerian Yang waktu itu Salin bilang di Twitter itu Cuman Kayak Semakin kesini Kayak semakin gak mau Semakin takut Takut digigit Pernah mancing Pernah Pas kecil Eh tempat Salin hujan Pelihara Tumbuhan Kalo tumbuhan kadang ada cacingnya Gak mau Deli Kalo gak cacing Pasti ada Uletnya Deli Selin paling gak suka sama cacing Ulet Ulet bulu Ulet apalah itu Geli Pelihara Poh Poh kemainan kan Apa game di handphone Bener gak Kaki seribu juga sama aja Geli Kayak Jalannya Terus kakinya banyak Oh iya Sali mau cerita juga Di tempat Salin itu Belakangan ini Kayak lagi banyak Kan lagi Banyak kucing gitu loh Suka Suka mendiam di Rumah Salin Depan rumah Kayak Apa sih Teras Namanya apa sih Teras ya Teras rumah gitu Terus kayak Suka Kan Kalo misalkan ada Kertas-kertas gitu Ya dia bawa ke Rumah Salin Depan rumah Salin Terus kayak Dicakar-cakar Digigit Digit gitu loh Sampai kertasnya Hancur gitu Terus Kabur kucing loh Gak tau kenapa Terus kayak Maminya Salin marah-marah gitu Kenapa sih ini Kucing pada datangan semua Terus Apa Di cakar-cakar gitu Kertasnya ngapain gitu kan Suka dikasih makan Suka dikasih makan Suka dikasih makan sama Salin Enggak Salin gak pernah kasih makan Maminya Salin Pernah kasih makan Soalnya kan Kalo misalkan kasih makan Pasti jadinya temen-temennya Pada datang semua kan Jadinya nanti gak mau pergi Katanya gitu Jadi Gak tau deh Dari mana Mungkin dari tetangga gitu ya Suka kasih makan Atau gimana Gak ngerti Buat mengasah kukunya Salin Iya kah Itu bener-bener Kemarin pas pulang gitu Maminya Salin langsung ngomel Soalnya pas baru pulang gitu Ada kucing lagi duduk enak Di teras rumah Di payung Dia lagi duduk enak Di bawah payung gitu Udah kayak majikan banget Maminya Salin marah Ini kucing gak temu tiap hari Bikin Apa Bikin perantakan Suatu rumah Nongkrong Dia udah gak mau pergi tau Dia udah gak mau pergi tau Kucingnya Setiap malam pasti dateng Bikin Tengah 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 Beliau ragu rita Emang gak serem Nanti dia Kentakonya nempel gitu Gak mandi hujan Enggak Udah umur 20 tahun ini Masa-masa mandi hujan Udah bukan saatnya Ava Rapsodi Dapet dari mana? Dari itu Marina-san Dari Marina-san Yang Ada pokoknya disini Ada gak sih? Gak tau deh Halo Selin, halo Pemain bola aja Hujan-hujanan Itu kan beda ya Kalau pemain bola itu Karena dia lagi main bola Tiba-tiba hujan Bukannya main hujan Iya gak sih? Emang asyik main bola Sambil hujan-hujanan Kalau jatuh gimana? Kan licin Pasti lapangannya licin gitu Gak sih Kalau main futsal Terus tiba-tiba hujan Hujan Tiba-tiba hujan Tiba-tiba hujan Lepchi lapang caval Kalau jatuh ya disitu serunya Emang iya Sakit Sambil perasaan merebutan bolanya Pas hujan dimulai yang jatuh diketawain Pas main gak berasa besoknya sakit-sakit badan Iya kah? Sakit tapi seru Sakit tadi tinggal oshi Sental adalah gawang terindah Emang disini ada yang pakai sendal buat jadi dingin gawang? Sering kah? Ingin apa di RKJ? Coba tebak Sering kalau di sekolah Jadi kayak pakai sendal gitu dijadiin gawang Tanda-tanda gawang gitu kah? Sakit gak seberapa malunya itu Emang iya Hatiku diserang virus Yang berbentuk seperti hati Sentikan apapun tidak berguna Yang selalu tentang dirimu Aku menjadi kepikiran Sampai tak bisa berbuat apapun Sampai tak bisa berbuat apapun Emang masih cocok kagapi Udah enggak Udah enggak cocok kagapi Udah Udah tua Udah enggak cocok kagapi 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 Tapi, Caelin dulu kan pernah Sundere Sundere sama Hongkalfi Wana tu no Christmas Rose Christmas Rose Musimpanas Di sana hujannya iya, di sini hujan deras Caelin suka Olahraga apa? Olahraga Badminton Cocok locker room boy Udah pernah waktu itu locker room boy Mungkin gara-gara suka main badminton Jadi, ditarongnya di locker room boy Atlet badminton favorit challenge siapa? Gak punya atlet favorit sih Cuma suka Suka main badmintonnya aja Cocok zipper Zipper kan belum ada Ya, ini, setlist yang zipper itu yang ada lagu zipper Belum ada di JKT Tapi, itu bagus tau Yang ini song zipper yang dari NMB 48 Lucu Bumas Bisa main tenis meja enggak? Enggak Zeli enggak pernah main tenis meja Kalau di Sakagari mau bawa ini Yang ini song apa? Sakagari Mungkin Apa ya? Recommend dong Kalau Sakagari Yang itu Yang itu deh Apa? Nah 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 Dakishime juga bagus Dakishime Dakishime itu Jika aku Di peluhmu Nah 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 kalau enroll mau enggak enggak mau kalau enroll enggak mau enroll soalnya katanya itu apa enggak ngerti deh pokoknya katanya capek, cuma enggak tahu capek dimana katanya gitu, sama gerakannya susah gitu loh jadi kayak aneh gitu mushinobalat, enggak bisa nyanyi SNM mulai kapan? SNM kayaknya abis lebaran belum tahu kapan mungkin belum tahu kapan sering cocok di glory days oh kami tepet ya tersipak oleh angin by the way, aku udah ketemu liriknya SNM, bentar selamat menikmati ada ciuman kelulusan ada ciuman kelulusan ada pasukan pinoknya pasukan pinoknya panjangkan hidung kalian dan maju we're on fire diriku yang sekarang we're on fire merasa sangat lima we're on fire tanpa ada yang sadar tanpa ada yang sadar we're on fire hidung ini semakin memanjang pinokiosi tak masalah pinokiosi tak perjemas pinokiosi bukanlah pengecut titi sampah kadewa panjakan hidung panjakan hidung dan ayo serbu panjakan hidung dan ayo pergi panjakan hidung dan matilah sekarang saatnya terus ini lagu sahabat sudah banyak hal yang telah ku lewati kita berjalan di jalan yang sama dari samping terlihat bahagia ku dengar beberapa teman kita telah memilih jalan yang berbeda dan aku pun menjadi gelisah di hari hujan turun dan di malam yang berangin kencang pun kau ada disini menemani diriku yang merasa sepi yuk kita nyanyikan lagu cinta ku ingin kau mendengar meski aku tidak pandai ku nyanyi dari hati seperti sang mentari bernyanyi yang keras ingin selalu ku ucapkan terima kasih padamu terima kasih padamu terima kasih padamu di saat ku patah semangat kau disini semangatiku sedih ini liriknya sedih sih di saat ku patah semangat kau ada disini menyemangatiku pokoknya kayak mimpi meskipun kayak mimpi aku hampir nyerah gitu kan terus kayak ada sahabat aku disitu tetap menyemangatiku gitu yuk kita nyanyikan lagu cinta bernyanyi bersama tak pandai pun tak apa satukan suara hati yang bisa aku lakukan merangkul kalian semua sahabat itu indah selalu terasa hangat terasa hangat begitu liriknya ada banyak wajib mana ya dibawah tadunya pohon elm membalik lembak puisi rilke bibirmu sedang berkumam sendiri apa yang ada di hatimu kini sehingga membuatmu gelisah akankah semua akan tertiup angin tanpa kau sadar di kejauhan ku ingin melindungi diri melindungi dirimu pandangan mata ini kan beri kamu kehangatan sang mentari diriku tak pantas jadi seorang puja gak cinta daripada menghias kata lebih baik diam di sini diriku tak pantas jadi seorang puja gak cinta biarkan hati ini terus berdebar cukuplah menjadi bunga yang mekar begitu ya kalau mau lanjutannya bisa nonton sefuku ini sefuku nome jalan ke sekolah di musim dingin berbaju tebal biru abu tak ada asap putih di nafasku aku rasa tidak usah memakai shot aduh angin bertiup perlahan mengubah arahnya antena guys ketemu antena ku pernah dengar katanya setiap kali bercemin anak gadis kan terlihat makin cantik tetapi jatuh cinta yang membuatku jadi ingin berdandan terus itu kok menyusahkan pertemuan bukanlah hal yang dicari sesuatu yang hadir di depan mata setelah kebetulan kebetulan yang berulang di suatu tempat seseorang sedang menunggu seperti memungut benda yang terjatuh di suatu tempat seseorang sedang menunggu di suatu tempat yang tak terduga salah satu lagu koskan saya di antena ya mungkin tidaklah mudah untuk bisa ditemukan kalau ku hanya berdiri pasti pergi ku coba tenangkan diri dan ambil nafas yang dalam yu ayu menambah teman laki-laki cinta itu hari itu ku sadari tak ku sangka akan ada sedekat ini membuatku sangat terkejut di suatu tempat kan ada sesuatu yang berubah menangkap sinyal kehangatan di sini di suatu tempat kan ada sesuatu yang berubah antena di dalam hatiku itu antena DOP M11 DOP ini juga salah satu kesukaan Celine DOP lagu DOPTO tapi kayaknya emang SMM semua lagunya Celine suka sih ragu, ragu, ragu aku tak mengatak aku tak mengatakan yang sebenarnya aku suka padamu sampai tak tahu harus berbuat apa bohongi diri sendiri kamu tiba-tiba bilang kamu kan pindah ke Jakarta makanya akulah deh pergi saja dari sini meski meski sering meski sering bertengkar kita berdua tetaplah sahabat itulah bukti bahwa diriku peduli kepada dirimu kedua matamu itu terlihat sedikit kesepian namun kamu memaksakan diri untuk tersenyum ragu, ragu, ragu janganlah pergi ku ingin menangis ku tak apa meski terkadang keras kepala ingin teriak andai diriku bisa berkata jujur ku tidak bisa jujur di hadapanmu hai sahabat masa kecilku lihat kebohongan ini itu lagu kesukaan saya lindok Alibi kecemburuan Alibi kecemburuan hanya dirimu yang terlihat kebaran api dilubuk hati berapa kali pempadam cinta ini kan terus menyala lupa nadanya oh di penerbangan yang terakhir ini aku yang terburu-buru menuju check-in bagaimanapun ingin bertemu seseorang yang bersamamu untuk memastikannya tak bisa ditahan lagi di lantasan cahaya warna biru yang mengundangku ke langit malam terbang ke kota yang tak ku kenal kejadian yang amat bodoh Alibi kecemburuan hanya dirimu yang terlihat terlahir dari rasa keraguan air mata ilusi ini Alibi kecemburuan hanya dirimu yang terlihat kebaran api dilubuk hati berapa kali pempadam cinta ini kan terus menyala ajelasi oh tentang suratku untukmu ku tuliskan eh kena ini surat surat dariku telah ku habiskan berlembar-lembar kertas surat yang biasa alasan ku memilih tinta berwarna biru karena kamu pernah berkata kau menyukai langit biru tapi aku jadi bingung harus menuliskan apa lagi entah kenapa entah kenapa ku jadi tersipu malu sambil ku eh sambil ku melemundang memikirkan hal-hal tentang dirimu ku coba tuh berbicara denganmu tak dapat rangkai cinta akhirnya ku sobek berkali-kali diriku ini harus mengulangnya lagi apa yang membuatku tertarik kepadamu ku coba untuk mengingat lagi saat pertama bertemu begitu begitu mengapa tiba-tiba saat ini diriku ingin menuliskan menuliskan selembar surat padamu mungkin karena memikirkan hal-hal dari dirimu adalah udah lupa lupa saat saat yang terindah bagi diriku ya kalian suratku tak akanku kirimkan padamu mu hendak itu kirimkan padamu kata-kata cinta yang telah berjam-jam kata-kata cinta yang telah berjam-jam tidak mampu kurangkan ini bagaimanapun aku tidak mampu ungkapkan perasaan ini yang ku masukkan di amplop ini hanyalah sebuah eh hanyalah sebuah monolog apa apalagi nih ada apalagi oh kolam yang tak berair dari jendela kelas ku aku memandang kolam yang tak ada airnya sinar mentari musim panas mengingatkanku seekor jantrik suara gelap tawa dari teman sekelas mulai terdengar dari kejauhan masa muda yang seperti percikan kenangan akan menjadi bayangan di langit senja yang merah setiap manusia dengan jeroboh terlupa akan cara berenang saat bahagia maupun sedih tanpa pejakan kaki terlihat tenggelam daun jingko yang berguguran lalu menutup dasar kolam berdinding berdinding keras ku menunggu airnya ku menunggu airnya naik hingga datangnya musim panas warna kulitku yang terbakar membuat hati ini rasa sepi semua kenangannya pokoknya gitu lah ya kalau mau dengerin kelanjutannya nonton snm nanti mana ya okami mana okami kok kok gak nemu ya okami to fight antena tentang suratku pasukan pinocchio ciuman tulisan yang atau yaktin Tartu lagu sahabat dari mani lebih dari memory kalaida scope oh gak ada ya alkami gak tertara dimana ini kayaknya bisa dimusiumkan gitu ya liriknya kaledoskop sambil memutar kaledoskop yang berputar-putar mengumpulkan cahaya dari jandela anak lelaki yang waktu itu adalah tawanan mimpiku yang fana berwarna primer ini juga jadi salah satu ini song kesukaan Selin dulu pas sebelum bawain SNM itu Selin pengennya bawa ini song kaledoskop Mangekyok kesampaian sih jadi apa waktu itu gantiin kafanka di center Mangekyok hidup yang tak sempurna bagai tekat hidup di lembar kosong yang di tengah jalan tak dapat terisi oleh hayalanku temanku yang telah dewasa bilang yang kurang hanya kesadaran diri pendapat filsafat yang diambil dari halaman internet yang ku inginkan hanyalah cinta tetapi yang aku dapatkan sesuatu tak berwarna kaledoskop yang putarannya mengusingkan mata aku memandang kecahaya yang berpijar yang ditembakkan di dalam sebelah matamu adalah kembang warna primer yang menyilaukan tidak ada artinya belajar hanya cara jadi kamu pintar meskipun begitu tertinggal di kelas tak percaya diri kehidupan yang penuh masalah dan juga ayah yang meremehkanku sambil ku meminta uangku padanya semakin membencinya yang ku minta adalah kebebasan semua yang semua yang disini warnanya amat tipis sambil memutar kaledoskop yang berputar-putar mengumpulkan cahaya dari jendela anak lelaki yang waktu itu adalah tawanan mimpiku yang fana berwarna primer habis itu interlude habis interlude yang ku inginkan hanyalah cinta tetapi yang aku dapatkan sesuatu tak berwarna kaledoskop yang putarannya memusungkan mata aku memandang kecahaya yang berpijar yang ditembakkan di dalam sepala matamu adalah kembang warna eh ya kembang warna primer yang menyilaukan kaledoskop mulai berputar semakin cepat di atas meja tertutupi oleh debu tak akan tak akan bisa kembali lagi ke momentum itu mimpi yang telah rusak bawa warna primer ini kayak salah satu lagu kesukan Selin gitu loh kaledoskop unit waktu itu Selin masih inget banget kayak belajar blocking kafanka waktu itu terus kan SNM itu lagu-lagunya beda-beda ya gerakannya kiri, tengah, kanan sama depan belakang gitu kayak banyak yang beda-beda terus waktu itu kafanka mendadak gak bisa ikut perform gitu kan terus Selin baru taunya itu pas apa pas humming beberapa jam gitu loh sekitar kan besoknya show gitu kan gak tau show berapa gitu terus Selin baru dikasih taunya itu kemarin malam jam 9 jam 9 abis itu Selin kaget dong soalnya kan Selin belum pernah belajar posisinya posisi teater SNM-nya kafanka kan terus Selin belajar sendiri belajar sendiri kayak yang sebelah blocking kafanka itu kan beda-beda ya sama Selin jadi kayak Selin semuanya belajar sendiri unitnya belajar sendiri segala macem gitu loh untungnya pas lagi show-nya gitu kayak aman gitu semua lagu itu bener-bener kayak pengalaman yang ter-epik selama Selin DJ kayak gitu belajar setlist humming berapa jam semua lagu gitu tapi kalau misalkan disuruh kayak gitu lagi Selin kayaknya gak mau deh pusing panik tau Selin mau kuliah jurusan apa Selin mau arsitek arsitek kakak Selin belum mandi ya enak aja Selin sudah mandi tuh udah pake baju udah fresh Selin pamit yang mau kerja iya kakak semangat bekerjanya kalau belum mandi bajunya apa kalau belum mandi ya bajunya baju tidur dong baju piyama Selin tidur tidak pake kaos bisa diomeli nanti kegiatan sampai malem iya ngiler gak? enggak dong kok ngiler ngiler itu pas cape banget kalau lagi cape banget itu kan udah kayak gitu kan tidurnya tapi kalau ngiler itu biasa guys ya enggak sih biasa enggak sih ngiler ngigo ngorok ngorok gak? enggak Selin Selin gak ngorok Selin ngigo kalau tidurnya kalau misalkan kegiatannya udah kecapean gitu kan kayak suka ngigo sendiri gitu Selin jangan potong rambut ya nanti kalau tiba-tiba potong rambut gimana? coba kalau misalkan potong rambut jadi begini potong segini gak sih? kayak gini rambutnya boleh tapi bondol kalau bondol berarti jadinya gini gini bondol bondol dulu gini jangan bondol kenapa jangan bondol malah Selin pengen bondol kayak Kalala bagus biar kayak beda gitu loh sekali tapi sekalinya pendek nanti kalau misalkan sekalinya sependek ini udah berani sependek ini pasti nanti kedepannya berani lebih pendek lagi gitu kayak Kalala enak cepet keringin rambut iya kan kalau misalkan kalau misalkan halus pendek itu jadinya kayak shampoo-nya juga irit gitu kalau bisa lebih pendek dari Kalala botok dong mohok aja mohok mohok kayak sapu gitu dong sambil memut emang beraninya sependek apa saling berani sependek apa aja kalau misalkan disetujuin buat potong pamit ke showroom yang lain dulu ya iya minta persetujuan ke siapa emang minta ke ke manajemen dulu kan harus minta izin dulu buat potong takutnya gak boleh karena satu dan lain hal gitu sepertinya sepertinya saling harus udahan sebentar lagi saling gak mau cat rambut gak dibolehin cat rambut sama mama kalau belum ubanan gak boleh cat rambut katanya nanti rambutnya rusak selesai 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 itu tim rambut hitam rambut hitam tapi kalau misalkan kena cahaya dia coklat gitu loh kalian gitu kalau misalkan kena cahaya itu dia coklat tapi kalau misalkan kayak gini dia hitam yang dijidat jerawat bukan bukan taylalat sejak kapan saya liat ada taylalat disini ayo ubanan biar dicat jangan dong kalau ubanan berarti udah tua banyak pikiran stress pokoknya seling kuliah apa kerja kokoknya seling kuliah masih satu setengah tahun lagi sampai kelulusan terakhir ketemu kokok kapan sebelum pandemi terakhir ketemu sama kokoknya selin kokoknya selin semakin kesini semakin tidak ganteng semakin tua semakin banyak jerawatnya gak bisa menjaga diri kalau dulu masih kalau dibilang dibilang ganteng yaudahlah gitu kan mirip orang korea yaudahlah kalau sekarang kayak kokomu ganteng apaan ganteng dari mana gak ganteng tapi koko baik tapi koko gak ganteng koko itu gara-gara apa ya dia kan dulu kokonya selin itu kurus banget terus sejak dia mulai makan apa mulai cari cara buat membesarkan badannya gitu jadi kayak pas dia balik ke Malaysia dia itu belajar cara biar badannya bisa besar gak kayak kecil gitu kan badannya jadi koko itu setiap hari dalam sehari itu makan dada ayam ya harus minimal makan satu dada ayam sama dua butir telur rebus jadi kayak udah kebiasaan setiap hari gitu loh dada ayam sama dua telur rebus jadi semakin kesini itu kan kalau misalkan makan telur banyak makan kuning telur gitu bisa bikin jerawatan nah koko Sally itu kebanyakan makan telur kebanyakan makan kuning telur jadi langsung tuh jerawaknya numbuh sampai satu muka tapi badannya langsung gede langsung langsung apa badannya gede banget langsung gendut banget beda banget sama dulu tapi emang ini sih langsung bagus badannya langsung langsung dia kan kokonya Selin jadinya sambil nge-gym gitu kan sambil nge-gym di kampung terus jadinya badannya gede gitu gede banget tapi jelek banyak jerawat koko terus mukanya makin tua makin jelek ini parah banget ngejelekin kokonya saya sendiri sendiri Selin gak mau berotot juga gak mau ini kalau misalkan kokonya Selin nonton showroomnya Selin mungkin bisa langsung nge-chat kamu ngapain ngomongin aku kamu parah banget kamu yang jelek kokonya Selin sama Selin suka gitu kocak ya kalau misalkan video call sama kokonya Selin itu kokonya Selin suka ngeledek ngeledek gitu loh kayak muka-muka jelek gitu terus Selin suka ngeledekin balik gitu loh muka jelek gitulah pokoknya pokoknya Selin ngerti bahasa Indonesia ngerti dong kan kokonya Selin dulu juga tinggal disini sama Selin hai Selin hai kalau ngobrol bahasa apa bahasa Mandarin kalau sama koko ngomong Jowo nggak bisa kalau ledek-ledekan pakai bahasa Mandarin atau Indonesia pakai bahasa Mandarin kalau ledek-ledekan kalau video call sama koko pasti ih jelek gitu kan ih koko jelek kok makin jelek sih gitu sepertinya Selin mau udahan serum pagi hari ini udah mau siang eh udah siang ya lah makasih buat Kak Luis Kak Andi Kak Superman Kak LCKH Kak Bar Kak Hamam Kak Rehan Kak Raj Haidar Kak Encon Kak Radityo Kak LCKH Kak Faris Kak Osiku Tellin Luf Kak Yaya Kak Adzim Kak LCKH makasih banyak buat gifnya makasih banyak buat yang sudah memberi bintang-bintang untuk menyinari showroom terima kasih banyak dan selamat untuk yang ada di podium nomor 1 ada Kak LCKH yang kedua ada Kak Radityo yang ketiga ada Kak Bar keempat ada Kak Nico kelima ada Kak Rach Haidar ke enam ada Kak Rian ketujuh ada Kak Louis kedelapan ada Kak A kesempat ada Kak Alphonse 10 ada Kak Happy 11 ada Kak Yunan 12 ada Kak Ucup dan 13 ada Kak Al-Sagia makasih banyak besok kita ketemu lagi jam 10 pagi besok ada jadwal showroom jam 10 pagi oke makasih banyak hati-hati yang Osi-nya siapa tuh nanti ketauan sama Osi-nya lu mampir kesini dadah makasih bye selamat tinggal